halo 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 nah guys aku baru turun dari pesawat ya setelah lima apa ya hampir lima jam ya hampir lima jam tuh perjalanan dari Taipei ke Indonesia yang ya perjalanan yang cukup melalahkan buat saya capek dan itu jenuh juga walaupun ya bisa nonton kau apa ya film atau nonton apa gitu ya di kartun atau apa gitu di dalam pesawat itu tapi tetap jenuh capek banget tapi akhirnya senang ya sudah sampai di Indonesia ini nah ini adalah pertama kalinya saya menunjukkan kaki di Indonesia putercinta ini ya setelah enam tahun guys enam tahun tidak pulang-pulang ya ya karena banyak sekali hambatan ya misalnya karena pekerjaan juga ya karena kontrak yang belum selesai dan juga nggak pernah selesai ternyata kontraknya karena mesti ganti-ganti pekerjaannya dan ganti majikan juga jadi enggak tamat-tamat guys tapi akhirnya saya bisa menyelesaikan kontrak saya selesai dan akhirnya bisa pulang juga ya dan hambatan lainnya adalah karena kovid guys setelah bertahun-tahun kovid ya akhirnya selesai juga ya ternyata belum selesai sih sebenarnya cuman ya sudah nggak diharuskan untuk karantina lagi ya kalau dulu harus karantina tapi sekarang enggak usah karantina gitu jadi kalau lebih menghemat biaya ya soalnya guys kalau kita pulang itu ya kita harus beli tiket pesawatnya juga harus bayar buat karantina juga ya satu minggu itu kita di hotel ya terus enggak tahu bayarnya berapa deh tetapi untuk saat ini Alhamdulillah udah berharuskan karantina ya akhirnya bisa pulang guys ini 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 tepatnya di Terminal tiga guys Terminal tiga kedatangan internasional nih disini kita harus berjalan jauh dulu guys ke imigrasi Nah itu di depan itu adalah imigrasi ya jadi kita harus di cek cek dulu di sana setelah itu baru kita ambil koper didalam ya sambil bagasi ya yang jelas senang banget guys ini cukup buat saya senang banget ya kangen juga dengan keluarga kangen dan juga dengan yang kampung halaman ya Hai guys Hai guys ini imigrasi dulu ya nah setelah selesai di imigrasi kita jalan lagi guys ternyata masih jauh ke apa tuh namanya kit buat keluarnya itu ya baru nanti depan sana tuh lewat biar cukai lagi hai 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 jalan-jalan kugis kayak gini ramai juga gak sesuai banyak sekali on para ini ya ibu-ibu yang berperudung ini yang sepertinya habis pulang umrum guys ya pengen juga seperti mereka ya bisa ngomong-ngomong guys ternyata gaya nya cukup banget juga ya lebih suatu saat udah-udah berharapan terbaik yang kita Oh ya sebenarnya ini adalah pintu keluarnya ya ini adalah di bagian luarnya dari terminal 3 guys tuh pas sampai sini tuh terasa banget bedanya udaranya cukup panas juga guys sehkak kaget juga ternyata cukup panas juga di sini Hai Nah kita lihat-lihat dulu guys nitan bagian bagian luar ya dari terminal 3 kedatangan internasional kan banyak juga nih orang-orang yang menjemput keluarganya yang baru pulang umroh guys oke guys aku mau cari makanan dulu ya setelah ini karena udah lama juga nih gak makan makanan Indonesia pengen nyicipin lagi ya ada sih di Taipei makanan Indonesia tapi rasanya yang menurut saya sih beda jauh ya dengan yang ada di Indonesia sini ayo kita ke kantin dulu ya nah di sebelah sana dekat parkiran ya parkiran terbenar 3 nah di pojokan sana guys nah disana ada banyak sekali makanan ya khas Indonesia ya emang ini disana banyak ada nasi juga ada nasi padang ada pasok ada segala macem disana nah kita nicipin nah ini adalah saudara perempuan saya guys yang menjemput saya tadi nah disini ya tapi ternyata guys cukup mahal juga ya disini makanannya tapi gak apa-apa yang penting bisa ngebantin kangen kita ya oke guys ini adalah udah jalan mau pulang ya ini adalah Jakarta kota kesayangan kita semua kebanggaan bangsa Indonesia oke guys ya cukup sekian dulu ya perjalanan saya dari Taipei Indonesia kita ketemu di next video aku selanjutnya ya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya buat teman-teman saya semuanya oke bye-bye bye